konnichiwa halo natifers mau disikat kendangi gak nih sikat ya bagian sumaru sikat kendangnya dong halo sobat natif kembali lagi bareng mimin disini ya ini adalah channel kedua dari story by kita masih satu manajemen jadi buat yang belum subscribe channel utama kita subscribe dulu ya buat kalian yang pengen ikutan traktir copy kita kalian bisa klik link di deskripsi semua bentuk dukungan melalui saweria akan kita gunakan untuk memperkembang semua channel manajemen kita sebelum masuk ke alur ceritanya yuk tekan tombol like komen dulu dong biar seru jangan lupa share ke grup atau temen temen kalian sudah semuanya yuk kita sikat alur ceritanya enjoy and enjoy lanjutkan part yang sebelumnya panggung cun siu disinilah setiap orang menyelesaikan setiap konflik di gunung cun siu menggunakan metode paling tradisional orang yang tahu orang-orang yang bermain game disitulah orang-orang dengan musuh yang sama bersatu untuk menyerang pada saat yang sama tanpa henti saat itulah aku selalu berada disini melawan semua orang kadang-kadang aku harus mampir beberapa kali sehari pada dasarnya ini adalah rumah keduaku pada tahap cun siu peringkatmu akan ditekan ke level yang sama terkadang energi spiritualmu mungkin terkuras habis karena energinya jauh lebih rendah dan kamu harus menggunakan tangan kosong dan kekuatan fisik aku juga tahu itu tidak cocok semua tetua di sekte ini berada di rang ke-6 ke atas tidak peduli bagaimana kamu melihatnya itu benar-benar menindas yang lemah karena para petinggi sudah memutuskannya apa gunanya kalau menurutku itu tidak cocok lu caoge kemudian berkata menurutku sangat cocok terima kasih tatuasi karena telah memimpin baiklah baiklah pemimpin sekte lu adik perempuan jiang tolong ikut aku kini sin berpindah memperlihatkan tempatnya di gunung cun siu panggung cun siu menunggu dengan tenang ya sang pemimpin sekte disana mengadaplah tatuasi jiang sinyan dan juga lu caoge pemimpin sekte aku sudah membawa pemimpin sekte lu kesini lu caoge biarkan aku melihat betapa kuatnya kau hingga telah mencuri hati sinyan kumam sang pemimpin sekte ini pemimpin sekte kamu lah yang paling ingin naik panggung kan kumam lu caoge sang pemimpin sekte kemudian berkata penatua senior chi sintai silahkan mulai kemudian bibi sinyan pun berkata baiklah orang orang kami di gunung cun siu cerdas kuat dan berperilaku baik kami sangat gembira dengan kenyataan bahwa lu dari sektemu dan jiang dari sekte cun siu kami telah menjadi pasangan taoisme namun untuk mendapatkan mutiara sekte kami anda harus melalui ujian tahap cun siu setengah jam kemudian bibi sinyan masih berkata oleh karena itu kita memerlukan 3 orang untuk ujian hari ini mengabaikan hidup atau mati yang terpenting adalah masalah menang atau kalah namun sulit untuk menahan diri selama pertempuran jadi kedua belah pihak harus lebih berhati-hati tidak menggunakan taktik tidak curang tidak bertarung sampai mati tidak banyak sekali cok kata-kata yang diucapkan itu sampai kertas bacaannya itu dari wonogiri ke sumedang hahaha dipelatkan beberapa orang sudah muak juga dengan perkataan dan juga sambutan yang dikatakan diucapkan oleh bibi sinyan berapa lama dia akan membaca peraturannya ucap lu cao ge sinyan berkata penatua senior chi sintai memperbesar keinginannya untuk berbicara jadi dia sangat suka memberikan pidato bersabarlah sedikit lagi hingga setengah jam kemudian lagi total satu jam cok ini ya bibi sinyan berkata oleh karena itu pertarungan uji coba yang melibatkan lu cao ge hari ini secara resmi akan dimulai terima kasih senior serahkan sisanya pada aku sambut lu cao ge dalam hati lu cao ge sembari menghala nafasnya ia bergumap terlalu panjang kalau memang sudah ada perkelahian dan ada yang meninggal dia mungkin akan tetap meneruskannya bibi sinyan kemudian berkata baiklah sekarang ini adalah dunia kalian anak anak kemudian lu cao ge berkata ya ya tolong cepat pergi hati-hati omong kosong panjang yang diucapkan oleh sesapu senior chi sintai tadi bisa disimpulkan dalam satu kalimat akan ada tiga pertandingan dan orang-orang yang ingin menantang ku akan berbaris dan kemudian aku akan memilih lawanku dipelatkan beberapa orang disana pasukan-pasukan khusus beberapa wanita juga memandangi lu cao ge lu cao ge pun bergumap untuk pertandingan pertama siapa yang harus aku pilih dipelatkan ada jiang sinyan yang mencoba menyemangati lu cao ge lu cao ge tersenyum liriknya ia bergumap sinyan memperhatikanku maka aku harus memilih lawan yang mudah untuk pertandingan pertama baiklah semuanya bolehkah aku mengetahui siapa yang ingin bertanding denganku pada ronde kali ini aku aku juga aku juga ingin melakukan ya beberapa penantang telah bersiap oh zau ziki dia adalah pengkhianat sekte yang terkenal tapi semuanya belum terungkap lu cao ge lu cao ge kau membunuh raja serigala salju bulanku itu adalah bis iblis kuno milikku peraninya kau kumam zau ziki jika kau memilihku aku akan membiarkanmu bayar darahmu nanti kalau begitu aku akan memilihmu aku? zau ziki nampak terkejut ditunjuk oleh lu cao ge yang tersenyum menampak bahagia baiklah kamu lah yang memilihku sendiri jangan mengeluh ketika kamu mati zau ziki bersiap mengambil lu cao ge sempat berkata pemimpin sekte lu suatu kehormatan bagiku untuk menjadi lawan anda betapa kunonya semua penjahat selalu mengambil jalan yang sopan namun sangat bagus untuk memilih dia karena tidak ada dampaknya semua orang yang hadir disini berasal dari pihak sinyan tidak baik jika memukuli siapapun tapi baginya tidak apa-apa karena dia akan mati di masa depan ku memelut cao ge lagi pula orang mati tidak bisa menyimpan dendam ditambah lagi dia penjahatnya jadi tidak perlu menahan diri di rang kelima siapa yang tahu jika aku mengajarnya lebih banyak sekarang aku bahkan akan mendapatkan lebih banyak poin pengalaman untuk misi plot utama beizau jadi bukankah dia akan membuat pilihan terbaik kita berdua pendekar pedang pemimpin sekte lu aku bertanya-tanya apakah pedang singzau atau pedang beizau yang lebih tajam dan cepat ucap ya si zauqi ini yang terlihat memperlihatkan pedangnya tepat di hadapan lu cao ge meskipun keempat sekte tersebut memiliki senjata utama kultifasi masing-masing akan selalu ada orang yang membeli jalur yang tidak konvensional misalnya zauziki yang belajar ilmu pedang di gunung cunsiu tempat orang berlatih tombak benar-benar berbeda zauziki berkata rang kultifasiku adalah rang ke-6 lapisan surgawi ke-8 bolehkah aku meminta pemimpin sekte untuk memberikan mantra pengikat pada aku sehingga rangku diturunkan ke rang ke-4 lapisan surgawi ke-3 seperti pemimpin sekte lu baiklah ucap pemimpin sekte langsung saja seperti permintaan yang diucapkan oleh zauziki pemimpin sekte pun mengabulkannya batas rang telah ditetapkan mulai hati-hatilah sekarang pemimpin sekte lu ucap zauziki bersiap menggunuskan pedangnya di sana hiya lu cao ge mata masnya menyala sistem analisis level sword intent ya ia pun memulai ya seperti analisa disini ya menganalisa teknik dari si zauziki tepat di depannya zauziki level sword intent level ke-4 level 4 sama dengan punya aku gumam lu cao ge hiya hiya lu cao ge mencoba untuk melawat mata kanan yang menyala berwarna kuning kemasan dia berada di rang ke-4 namun sword intentnya sama denganku gumam zauziki yang nampak sangat terkejut terbelalak sungguh hal yang aneh aku belum pernah mendengar ada orang yang memiliki sword intent level 4 di rang ke-4 sepertinya aku tidak bisa memenangkannya hanya dengan sword intent aku harus menggunakannya gumam zauziki disana yang tidak mau ceroboh dan juga tidak mau mengambil resiko yang sangat memperatkan dirinya dipelatkan lu cao ge yang masih bersiap juga disana untuk menghadapi zauziki teknik kondensasi ki dan slow sound ku adalah teknik terbaik untuk memulai diriku sendiri dan langkahku selanjutnya unlimited critical hit serangan dasar bagaimana cara mengatasinya ada yang tidak beres serangan pedangnya nampaknya menjadi 2 kali lebih berat dari sebelumnya gumam zauziki yang nampak sedikit kewalahan menghadapi pemimpin sektelu lu cao ge aku telah menyempurnakan aura pedangku menjadi yang terkuat namun aku hanya bisa bertahan melawan tebasannya tanpa ada peluang untuk melakukan serangan balik sama sekali aku tidak percaya kakak senior zauziki berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saudara senior zauziki benar-benar ahli rang ke-6 teknik dan pengalaman bertarungnya harusnya diatas lu cao ge tidak jika kamu perhatikan lebih dekat sword intent lu cao ge itu juga ada di level ke-4 apa? dia hanya rang ke-4 tapi sword intent yang berada pada level itu mereka nampak sangat terkejut memperhatikan situasi yang terjadi pertempuran antara lu cao ge dengan zauziki disana tiba-tiba sin kali ini berpindah membelatkan di posisi ya ada jang sin yan ia bergumam setelah rang ke-6 semua kultifator akan membangkitkan kekuatan yang jauh melampaui rang ke-5 dalam kondisi cao ge saat ini kekuatan ini seharusnya tidak mungkin dicapai dan kekuatan itu adalah domain perbedaan terbesar antara rang ke-6 dan ke-5 setelah diaktifkan cao ge kamu harus sangat berhati-hati pemimpin sekte lu aku akan serius untuk kali ini diperlihatkan sama-sama terpental antara lu cao ge dan juga zauziki disana lu cao ge sangat tenang disini ya bergumam apakah kau akhirnya akan menggunakan kemampuan melebih rang ke-4 zau ini akan meminjam perang kalian hiya zauziki tidak tinggal diam ia tidak mau diremehkan dan juga dikalahkan oleh lu cao ge di hadapan semua orang terlihat terpancar beberapa energi cahaya yang begitu menyalaukan beberapa orang nampak terkejut wah pedangku pedangku sepertinya punya pikirannya sendiri pedang mereka masing-masing telah terangkat seperti terserat dan tersedot ia akan terbang jauh aku tidak percaya apakah sesuatu bisa sekeren ini pedang berkumpul teriak zauziki yang mengeluarkan tekniknya mengumpulkan pedang-pedang yang begitu banyak jumlahnya disana cu iya pedang-pedang itu berputar-putar mengelilingi zauziki tempat di belakangnya ratusan dan ribuan pedang disana lu cao ge sendirian menghadapi zauziki dengan satu pedangnya saja sin berpindah membuatkan di posisi jang sin yang ia bergumam itu datang domain pedang cao ge kamu harus hati-hati dia benar-benar menggunakan domain zauziki ini benar-benar tidak takut dicap sebagai penindas yang lemah hmm cara-caranya tidak penting asalkan membawa kemenangan ucap beberapa orang disana zauziki mungkin menang kali ini tetapi menggunakan metode ini untuk menang benar-benar mempermalukan gunung cunxiu pedang-pedang itu sangat banyak jumlahnya ribuan pedang berputar mengelilingi zauziki yang bersiap untuk diunduskan kepada lu cao ge lu cao ge telat begitu tenang dan santai menghadapinya ia berkata pedang berkumpul apakah kamu layak? ha? tanya lu cao ge yang telat matanya berwarna kuning kemasan swathut menggunakan pedang spiritual untuk secara paksa menarik pedang orang lain teknik pengumpulan pedang sik dan macam apa ini mereka terkejut cara sebenarnya untuk mengumpulkan pedang untuk dirimu sendiri adalah ketika mereka mengharapkanmu mengharapkanmu untuk menggunakannya seperti bagaimana aku bisa merasakan air di sekitar mereka sedang menunggu perintahku apakah ini kekuatan langit dan bumi? untuk bisa mengendalikan es dan salju mungkin kekuatan ini adalah kekuatan air? kalian semua bodoh menurut rumor pemimpin sekta lu adalah seorang pertama yang membangkitkan kekuatan air dan memicu tatanan surgawi sembilan kali ucap beberapa orang di sana nampak terbelalak terkejut sin mempelatkan lu cao ge menyeringai berkata kalau begitu aku akan meminjam salju nya lu cao ge dengan salju yang tajam tajam itu dikumpulkan ini apa ini? mereka terkejut kekuatan air semua pedang es ini pas dalam kekuatan air lu cao ge kehadiran yang kuat ini tidak lebih lemah dari pedang awan yang membelah pedang es cepat 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 rekam sialan zao siki nampak terkejut ia panik juga keringat mengucur diras di bajanya ia bergumam apakah kau ingin membuatku takut lu cao ge ha? maka aku akan membuatku lebih takut lagi zao siki bersiap menguliskan pedang-pedangnya itu mari kita lihat apakah pedang esmu lebih kuat atau apakah pedang terbangku lebih kuat? pergilah dunuskanlah pedang-pedang ribuan jumlahnya itu oleh zao siki kepada lu cao ge aku tidak menahan diri semua sekali dalam gerakan ini jika salah satu dari tebasan dan ratusan pedang ini terbang ke arah yang salah atau menuju arah yang salah dan secara tidak sengaja menusuk jantungmu maka itulah yang pantas kau dapatkan pergi lu cao ge tiba-tiba melencarkan kekuatan dan biarlah dia akan terjadi kepulan asap tebal mengepul di sana beberapa orang di sana nampak sangat terkejut siapa yang memenangkan langkah ini ya? lu cao ge yang sini nampak terkejut juga keringat mengucu di wajahnya hah hah terlihat ya zao siki nampak terengah-engah kewalahan seperti capek dan lelah sendiri lu cao ge yang masih bersikap tenang di sana memandanginya itu seri begitu pula dengan sang pemimpin sekte disini dia berkata langkah saudara cao lebih rendah daripada langkah lu cao ge bibi sinian pun juga berkata ziki telah jatuh ke standar yang lebih rendah semua pedang yang dia gunakan semuanya dicuri dan dipaksa sementara itu pedang es lu cao ge menunjukkan kendali tepat yang luar biasa atas kekuatan langit dan bumi sang pemimpin sekte pun berkata kekuatan airnya sungguh luar biasa cerdik cao di atas level dimana sian sian menggunakan kekuatan petir sian sian terdiam menerinding menggigil padanya aku? dalam hati jiang sinian ia bergumap pemimpin sekte anda membandingkan aku dengan paman bela diri lu aku junior sedangkan paman bela diri lu adalah senior dan paman bela diri lu bahkan bukan manusia tapi monster membandingkan aku dengan dia bukankah itu sebenarnya sebuah pujian yap yap paman bela diri lu sungguh luar biasa sian sian kali ini memuji lu cao ge juga hal itu membuat sang pemimpin sekte dan juga bibi sinian ini pun terdiam seketika ini tidak mungkin du main suat ku tidak seperti kepingan sahajumu yang rapuh ucap zao shiki yang menggeretkan giginya matanya terbelalak alisnya mengangkat ia nampak tidak terima dan begitu sangat marah dan murka beberapa pedang tertancap di sekitar zao shiki ia bergumap level berapa kau? hingga layak bersama aku kau berasal dari sekte terendah di antara 300 sekte di bawah sekte pedang pemimpin sektemu itu saja zao shiki telah sangat marah dan murka semua pedang ini masih bisa mendengarkan perintahku pergilah ia pun mencoba untuk menyerang lu cao ge yang kedua kalinya ia pun bergumap kau pemimpin sekte kelas 3 bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku begitu pula zao shiki disana sama seperti dengan sikap dan sifat liciknya ia kembali menghunuskan ratusan perang ribuan perang tepat menuju arah lu cao ge lagi lu cao ge bersiap dengan sangat tenang dan santai menghadapi situasi genting itu yah kini tiba-tiba sin pun berpindah memperlihatkan di posisi jang sin yang nampak panik terlihat dari raut wajahnya keringat pun mengecur juga deras disana ia bergumam tidak baik dia tahu bahwa cao ge telah mengeluarkan energi spiritual dalam jumlah besar untuk menggunakan kekuatan langit dan bumi sedangkan dia dapat mengendalikan pedang orang lain untuk melancarkan serangan tanpa batas terlebih lagi cao ge pasti tidak akan merusak pedang yang dicuri secara paksa dari para kultifator gunung cun shiu dia telah menangkap kelemahannya pedang-pedang itu masih diperlihatkan terbang menuju mengarah ke arah lu cao ge disana diperlihatkan juga lu cao ge yang masih terdiam tidak melakukan apapun lu cao ge apa yang akan kau melakukan beberapa orang nampak panik melihat lu cao ge yang bahkan tidak melakukan ekspresi reaksi sedikitpun disana dan apakah kelanjutannya dan oke teman-teman cukup sampai disini dulu untuk episode kita kali ini ya gokil makin kesini makin seru buat kalian yang pengen mimpin lanjutkan ceritanya gak seramain kolom komentarnya yuk gak sih mimpin makin semangat ini untuk membuat dan juga memproduksi konten-konten untuk menghibur sobat-sobat mailonku semuanya yuk buat kalian yang belum pada subscribe gak subscribe sekarang subscribe gak sih tembusin atifus 20 ribu subscriber dan juga subscribe channel utama mimpin karena sekarang kita sudah menyentuh di angka 36 ribu subscriber yuk gasin 40 ribu subscriber bisa yuk bisa yuk ramein komentarnya gas ramein like nya ramein views nya lagi biar mimpin dan juga tim story bayi makin semangat lagi dalam produksi dan juga membuat konten-konten untuk menghibur kalian semuanya buat kalian yang pengen ikutan sawer dan juga traktir copy mimpin dan juga tim story bayi nativos kalian bisa melalui link sawerya yang ada di deskripsi terima kasih semuanya ya yuk jangan lupa ramein grup atau channel telegram kita dan juga grup PA kita join sekarang disana karena semua informasi dibalik layar mungkin pasti bakalan share terlebih dahulu disana terima kasih teman-teman semuanya sampai bertemu di video selanjutnya tetap jaga kesehatan see you in the next video and bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati